Intro Oke, kita bahas soal matematika dasar Utul UGM tahun 2019 Ini soal limit Jadi, limit x mendekati 1 dari akar pangkat 3 9x kurang 9 Dibagi akar pangkat 3x kurang 1 pangkat sepertiga sama berapa Oke, jadi ini soalnya gini Limit x mendekati 1 dari akar pangkat 3 9x kurang 9 Dibagi dengan akar pangkat 3x kurang 1 pangkat sepertiga Oke, bentuknya ini bisa kita ubah jadi Limit x mendekati 1 Ini jadi 9x kurang 9 pangkat sepertiga Oke, ini sama saja ya Dibagi dengan akar pangkat 3x kurang 1 pangkat sepertiga Ingat ya, sifat eksponen Jadi, kalau ada a pangkat n Bagi b pangkat n Karena pangkat n sama ini bisa jadi A per b pangkat n Nah, berarti Yang ini ya Bisa jadi Limit x mendekati 1 dari sini 9x kurang 9 Dibagi akar pangkat 3x kurang 1 pangkat sepertiga Oke Selanjutnya gimana nih cara ngerjainnya Nah, ingat ya sifat dari limit Nah, misalkan kita punya Limit x mendekati a dari akar fx Nah, ini bisa masuk ini Jadi, akar limit x mendekati a dari fx Nah, berarti yang ini bisa jadi Limit x mendekati 1 Dari ini 9x kurang 9 Bagi akar pangkat 3x Nah, ini kita hapus aja Dibagi akar pangkat 3x kurang 1 Pangkat sepertiga Gitu ya Nah, selanjutnya Ini kita apain Biasanya kan cara cepat Ngerjain limit Dia apain Diturunin kan Gunakan konsep dalil l-hospital Gitu ya Ini Gunakan dalil l-hospital Maka jadi Limit x mendekati 1 Turunan dari 9x 9 Dibagi Nah, ini turunan dari akar pangkat Pangkat 3x Ini kan sama dengan X pangkat sepertiga kan Sudah turunin Sepertiga X pangkat minus 2 per 3 Ini kan dikurang satu pangkatnya Jadi, sepertiga X pangkat minus 2 per 3 Pangkat sepertiga Oke Nah, kalau kita seperti itu sih X Limitnya hilang ya Berarti ini jadi 9 Bagi sepertiga 1 pangkat minus 2 per 3 Pangkat sepertiga Oke Ini sama dengan 9 per sepertiga Pangkat sepertiga Oke, berarti 9 dibagi sepertiga Itu hasilnya 27 pangkat sepertiga Nah, 27 ini 3 pangkat 3 ya Jadi, 3 Sama dengan 3 Gitu Jadi, jawabannya D Oke Diketahui Fx sama dengan Akar X kuadrat Kurang AX Plus B Jika F1 Sama dengan F aksen 1 Sama dengan 2 Maka A tambah B Sama dengan berapa Oke Jadi Di sini Kita Cari dulu nih F1 nya Kan kita punya Fx ya Fx Sama dengan Akar Dari X kuadrat Kurang AX Plus B Oke Berarti F1 nya Sama dengan Akar 1 kuadrat Kurang A Kali 1 Tambah B F1 sama dengan 2 ya 2 sama dengan Akar 1 kurang A Tambah B Nah, kedua ruas Kita kuadratin nih Ini kita kuadratin Atau Kita pindahkan aja sini ya Nah, ini kita kuadratin Sama dengan Akar 1 kurang A Tambah B Kita kuadratin Ya Maka ini 4 Sama dengan 1 dikurang A Tambah B Kita peroleh 4 kurang 1 kan 3 ya Jadi B dikurang A Sama dengan 3 Oke Selanjutnya Kita cari Ini F aksen 1 Nah Jadi Yang ini Kita misalkan punya Fungsi Y sama dengan Y sama dengan Akar dari FX Turunannya ini Y aksennya ini Sama dengan F aksen X Nah, dalamnya ini Kita turunin Dibagi dengan 2 akar FX Nah, berarti Untuk yang ini Yang FX Yang FX FX Kan sama dengan Ini ya Akar dari X kuadrat Kurang AX Tambah B Nah Turunannya F aksen X Sama dengan Nah, dalamnya turunin 2 X kuadrat Turunannya 2 X Min AX Turunannya Min A B kan konstanta Turunannya 0 Dibagi dengan 2 akar Dari si FX FX nya yang mana Ya ini ya X kuadrat Kurang AX Tambah B Yaudah kan Dibinta F aksen 1 Berarti ini F aksen 1 Sama dengan 2 X 1 Kurang A Per 2 Akar Ini ya 1 kuadrat 1 Kurang A X 1 A Tambah B Nah, yang ini Yang ini Ya Sama dengan Yang ini kan Ya kan Itu 2 Ya kan 2 Sama dengan Yang ini 2 Oke, berarti Ini jadi Gimana F aksen 1 Itu sama dengan 2 Dikurang A Per 2 Kali Ini 2 ya Sama dengan 2 Berarti Dari sini Kita peroleh 2 Dikurang A Sama dengan 2 kali 2 4 Kali 2 8 Bukan nilai A nya Itu sama dengan 6 Minus A Berarti A nya Sama dengan Minus 6 Gitu ya Dapatlah nilai A sama dengan Minus 6 Berarti Nilai B nya Dapatkan Sini kita Tahu tadi Ini B Dikurang A Sama dengan 3 Dimana nilai Nilai A nya A Oke Gitu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.